Kalian tau Kimetsu no Yaiba gak? Seri yang terkenal banget sampe kemana-mana tuh Tapi apakah kalian pernah lihat wajah pembuatnya? Aku yakin sebagian besar dari kita ini gak tau gimana mukanya pengarang dari Kimetsu no Yaiba Yang tau mukanya mungkin cuma keluarganya, temen-temennya, dan pihak perilisan aja Timbulah pertanyaan buat kita, kenapa mangaka Jepang itu banyak yang tidak menunjukkan wajah mereka di publik Sebenernya ini bukan hanya untuk mangaka, tapi berlaku juga untuk para penulis atau novelis di Jepang Kita coba pakai sudut pandang lain, kenapa mereka ini gak mau nunjukin muka Padahal jika mereka ini pede show off di publik, mereka ini bisa mendapat keuntungan lebih Entah menjadi pembicara dalam suatu acara, atau mungkin menjadi juri dalam ajang award manga di Jepang Dan masih banyak lagi Hal ini udah pernah dicontohin sama Naoki Urasawa Yang pernah manggung sebagai vokalis saat Japan Expo 2012 Justru dari sini, popularitas karyanya pun bertambah Dan popularitas dirinya pun juga makin bertambah Tapi kenapa mangaka Jepang tidak melakukan hal itu? Aku mau coba jelasin dulu tentang rentang waktu perubahan hal ini Tentu kita bakal membandingkan mangaka zaman dulu dengan era kita sekarang Batasnya kurang lebih itu mangaka tahun 90an ke bawah dengan mangaka tahun 2010 ke atas Bisa dipastikan mangaka tahun 2010an ke atas kebanyakan itu tidak menunjukkan wajah mereka di media Walaupun perlu aku tegasin, tidak semua mangaka Tapi bisa dibilang kebanyakan mangaka di tahun 2010an ke atas enggan untuk menunjukkan wajah mereka di publik Mendingkan dengan mangaka tahun 90an ke bawah Oda bisa dibilang orang paling enggan untuk menunjukkan wajahnya di media Bahkan penayangan resminya dalam bentuk dokumenter, liputan, wawancara, hingga acara TV Tidak ada satupun yang mau menunjukkan wajah Oda Sama seperti Akira Toriyama yang mengaku dirinya sebagai introvert yang tidak ingin identitasnya itu diketahui Bahkan mencoba untuk merubah nama penanya menjadi nama samaran di penerbitan Supaya identitasnya itu tidak diketahui Tapi kita tahu sendiri wajah-wajah mereka ini tetap tersebar di media sosial Lah wajar bang, mereka berdua ini kan terkenal gitu ya Makanya gampang dilacak media Oke lah, kita coba sebut autor seris Nekojiro Nah, mana ada tuh yang kenal seris ini Bahkan dia ini dicap sebagai salah satu autor paling pemaluh dan introvert lah Bahkan dia ini membatasi dirinya dengan penerbitan Dan cuma mau bertemu dengan beberapa editor saja Tapi wajahnya dia tetap kesebar di media sosial Dan ini seniman tahun 80-an Contoh lain juga ada Hanako Yamada, 11-12 kayak autornya Nekojiro Sangat pemalu, gak suka lihat media Bahkan berharap dirinya tuh tidak populer Tapi wajahnya mereka ini tetap muncul di media sosial Autornya Astro Boy, Kamen Rider, Doraemon, Antanmen, Yu-Gi-Oh, Gege no Kitaro, Sailor Moon, Yu Yuha Kuso Semua seris jadul ini punya wajah identitas autornya masing-masing Berarti kembali ke awal Identitas mangaka itu tidak terlalu menjadi masalah besar banget pada saat itu Walaupun mangaka saat dulu itu banyak yang gak suka wajahnya ditampilin di publik Tapi mereka ini bisa memahami karena itu salah satu identitas di industri entertainment Berarti kita ketemu permasalahannya nih Ada apa dengan mangaka zaman sekarang? Kenapa mereka tidak ingin menunjukkan wajah mereka? Oke ini jawaban paling umum yang sering disampaikan banyak orang Jika orang Jepang itu sangat ketat terkait masalah privacy Itu memang benar Jadi tidak bisa sembarangan untuk mempaparkan identitas seseorang Tanpa persetujuan pihak yang terkait Tapi di awal tadi kita udah jelasin Kalau mangaka Jepang itu sebenarnya tidak terlalu keberatan banget wajahnya ada di publik Kalau memang itu tujuannya sebagai identitas karya Jadi masalah privacy ini bisa dibilang iya dan tidak Tergantung autornya Jadi ini bukan menjadi masalah utama kenapa autor itu gak pengen nunjukin wajahnya mereka Oke kita lanjut ke poin kedua yang menjadi jawaban kita dari hal ini Percaya gak kalau mangaka itu profesi yang cukup berbahaya di Jepang? Bukan dari kerjaannya mereka loh ya Karena kerjaannya mereka itu hanya berhubungan dengan pena dan kertas Lalu apa yang berbahaya? Betul Penikmat-penikmat karyanya mereka Mangaka zaman sekarang itu memahami perbedaan fans saat dulu dan sekarang Dengan pasar yang semakin luas Penikmat seris mereka ini tuh gak bisa disamaratakan Yang otomatis ada aja orang-orang mengerikan di fanbase mereka masing-masing Salah satu contoh dimana seseorang itu membenci seris berjudul Kuroko no Basuke Sehingga dia ini melempar surat ancaman ke seluruh tempat yang berkaitan dengan seris Kuroko no Basuke Sampai-sampai autor dari seris Kuroko no Basuke ini tertuduh dari dalangnya Pengiriman cairan berbahaya ke salah satu universitas di Jepang Bahkan siorang ini meracuni sebuah merek permen yang baru saja berkolaborasi dengan seris Kuroko no Basuke Ancaman ini juga dilempar kemana-mana Sampai-sampai berujung penarikan semua karya terkait Kuroko no Basuke Mulai dari toko buku, supermarket, bahkan pihak Suwaisa pun juga menarik barang-barangnya mereka sendiri Itu juga yang ngebuat Kuroko no Basuke ini berhenti tayang saat itu Yang kena tuduh siapa? Yang jelas autornya Ini juga untuk menghindari sisi kontroversi atau salah paham Kita masih ingat penanyangan Jojo Bizaradventure versi studio EPPP Yang mana ditarik dari peredaran karena dianggap kontroversi Yang kena dampaknya siapa? Tentu saja Hiroiko Araki sebagai autor dari seris Jojo Bizaradventure Dimana dia ini memohon maaf kepada seluruh penikmat serisnya Bahkan Suwaisa ini sampai mohon-mohon minta maaf Sampai-sampai dia ini berjanji untuk memutuskan kontraknya dengan studio EPPP Dan menyuruh Araki untuk melakukan revisi terhadap seris Jojo Bizaradventure Ini juga sama kayak Death Note dimana karyanya dianggap menginfluensi orang-orang Untuk melakukan sebuah ke*****an Sampai-sampai karya ini tuh menyebabkan banyak tragedi di luar negeri Dan disanalah autor Death Note ini yang disalahkan juga oleh banyak orang Sampai-sampai terjadi penolakan anime Death Note di beberapa negara Atau mau yang paling baru Banyak orang-orang mengirim surat anggotian kepada Hajime Isayama Sebagai autor dari Attack on Titan Karena masalah sepele Yaitu ceritanya tidak sesuai dengan ekspetasi penonton Sebenarnya masih banyak lagi Tapi mereka-mereka ini menjadi contoh dan alasan Kenapa mangaka Jepang ini banyak yang menyembunyikan wajah mereka Makanya hal seperti ini bisa dimaklumi oleh para penerbit Karena mereka tentu harus memikirkan Bagaimana kondisi para mangaka yang menjadi seniman di perusahaan mereka Di zaman sekarang ini Mengambil keputusan untuk menyembunyikan wajahnya autor Adalah keputusan tepat Karena nyawa lebih penting daripada sebuah karya Ini bukan lagi eranya Osamu Tezuka Dimana para seniman itu mendapat respect sebagai seorang pencipta karya Bahkan bisa lebih terkenal daripada artis atau musisi di Jepang Walaupun di akhir cerita karya mereka ini dibenci Setidaknya nyawa mereka ini selamat Dengan tidak menunjukkan wajah identitas mereka di public Jadi itu dia pembahasan kita kali ini Semoga ini menjadi informasi baru buat kalian Taruh pendapat dan pertanyaan kalian di komentar Gitu aja Makasih sudah menonton sampai habis Sampai bertemu di video yang selanjutnya Aku Jen, bye-bye Terima kasih telah menonton